selamat menikmati dengan lampu sen yang berada di daerah headlampnya lalu misalkan kita pergi ke daerah bawahnya dia menggunakan suspensi upside down 37mm ini pun upside down ini gak buatan AHM tapi buatan dari Showa lalu menggunakan kaliper 2 piston dari Nissin dengan rem depan cakram oke kita bisa lihat disini ban depannya menggunakan ukuran 110mm x 17mm mesinnya sendiri twin silinder kita lihat dari sini shape-nya dari firing samping ada kayak winglet-nya disini model ini persis sama seperti ada yang kita bisa lihat di Jepang atau Tokyo Motor Show persis banget dengan model konsep baiknya mesinnya twin silinder yang menarik dia sudah throttle by wire atau yang biasa kita kenal dengan ride by wire bisa kita lihat disini salah satu ciri-cirinya adalah di setangnya dia itu gak ada yang namanya kabel gas terbuat dari kabel karena dia menggunakan elektronik disini ada reading mode ada 3 reading modenya yang pertama adalah comfort yang kedua adalah sport yang kedua adalah sport high kalau gak salah ya jadi untuk performa comfort itu untuk penggunaan penggunaan harian yang comfort kita bisa lihat disini Showa lalu all LCD persis sama seperti apa yang kita bisa lihat di Tokyo Motor Show tahun lalu stangnya sob sudah menggunakan model under yoke dimana yoke-nya atau handle belt berada di bagian bawah dari yoke atas dan ini boleh dibilang dari kompetitornya baru Honda ini mengaplikasikan di motor 250 cc twin silinder juga mengenai masalah ride by wire yang menghasilkan reading mode tersebut berubah lagi misalkan yang ini kita lihat bisa lihat disini X-HOS-nya X-HOS-nya dibuat twin double barrel ya boleh dibilang ya jadi dari keluaran satu dari keluaran dua silinder lalu jadi satu masuk ke atletic converter lalu keluar lagi menjadi dua muffler kelihatannya memang bagus banget disini kaki-kaki kita lihat dulu yang pertama adalah swingarm swingarmnya ini terbuat dari aluminium AHM bilang saya barusan bilang dengan Indumasan bahwa ternyata aluminium swingarm ini dibuat dibuat di dalam negeri oleh pabrik dari Astra Honda Motor sendiri cakram rem cakram belakang dengan ban belakang IRC dengan ukuran 140-70-17 di atas dari kaki-kaki swingarm ada rear harger bagian belakangnya keren banget sob boleh dibilang ini style-nya tuh European banget sangat European oke saya akan pindah ke sini disini ada kemercaman lubang-lubang udara gitu ya kalau kita bisa lihat seperti Ducati Panigali stoplamp belakangnya LED cantik banget saya gak nyala lalu rear fendernya menggantung dengan gantungan dari logam belakang apalagi ya kita mulai dari sasisnya sasisnya ini boleh dibilang cukup advance walaupun dia tidak menggunakan twin spark tapi dia twin sparknya diganti menjadi trellis nanti kita bisa lihat seperti apa bentuk video dari sasisnya tapi ini bisa lihat dari satu ini keluar dua jadi ada dua sasis disini panjang lalu dia ada kayak jalinan antara dua mainframe nah stop ini adalah framenya nih kita bisa lihat bagian depannya itu memang trellis banget kayak motor-motor Ducati dari dua turbuler yang dijalin oleh rusuk-rusuk frame ini adalah subframe bagian belakang kita bisa lihat lagi bagian depannya ada beberapa rusuk-rusuk dan juga hanger mesin yang arah ke bawah mirip juga seperti CBR150 cuma ini dibuat lebih permanen sasisnya kita bisa lihat juga bagian pivot bagian bawah ini adalah sasis dari CBR250 RR kita kebalik lagi subframe-nya ke belakang lalu footpack-nya sudah menggunakan diecast juga footpack dari rider juga footpack ini bisa kita lihat footpack detail-nya juga boleh dibilang gayanya gaya balap banget kita bisa lihat disini kita bisa lihat sekarang daerah dari stang fuel tank-nya fuel tank-nya menarik karena dia itu kombinasi ada kombinasi dari fuel tank logam kita bisa lihat disini ketebalannya lalu di sebelah sini itu menggunakan plastik ABS lalu disini sudah europlane dengan fuel cap yang sudah rata oke ya oke kita lihat sekarang ke daerah handlebar kita bisa lihat kalau bisa saya begini oke dikelihatan banget ya seperti ini nah jadi startnya itu gak di bawah tapi ini menarik ini dia ada lampu lampu jauh lampu dekat dan ada pass beam jadi pass beamnya begini gak seperti biasa karena apa karena untuk yang daerah sini itu untuk mode sob ya untuk reading mode untuk mengganti-ganti reading mode ya oke lalu seperti biasa ada lap lap timer lalu ada horn di bawah atau klakson lalu ada lampu sen di sebelah bawah seperti itu aja untuk daerah sini nanti untuk yang lampu kita lihat ke sana oke sob kita bisa lihat disini adalah lampu headlamp dan lampu sen dari honda cbr250RR kita bisa lihat ini adalah lampu sen kiri yang sedang menyala hidup mati antara lampu nah ini adalah lampu sen kanan berwarna kuning lampu sennya kiri dan kanan bernyala sedangkan lampu headlampnya berada di dua klaster baik pada lampu kanan dan lampu kiri LED untuk lampu jauhnya dan lampu dimnya berada di klaster terakhir paling ujung luar baik dari lampu kanan maupun lampu kiri seperti kita ketahui tadi lampu sennya berada di atas alis bagian headlamp Hindu Masan Presiden Direktur AHM bilang ke saya bahwa untuk versi luar negeri kemungkinan berbeda yaitu karena requirement dari regulasi luar negeri meminta biasanya lampu sen depan terpisah sekian dari tmcblog.com salam selamat menikmati